Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga bawang di Semarang dan Tegal terus naik tembus Rp50.000 per kilogram. Pesawat dilaporkan rusak, keberangkatan 2 kloter calon Haji M Barkasih Solo tertunda 4 jam. Sakit hati, dihina sebagai orang miskin atau kere, seorang pria bunuh wanita paruh baya di Gerobogan. Sesosok jenazah ditemukan tersangkut di pinggir sungai panjang Ambarawa, Kabupaten Semarang. Diduga korban tewas lebih dari 3 hari lamanya. Jenazah ditemukan pada Sabtu kemarin oleh warga yang tengah mencari rumput untuk pakan ternak di bantaran sungai. Awalnya, warga mencium bau bangkai sehingga dicari sumbernya. Saat ditemukan, korban dalam posisi tersangkut sampah sungai. Polisi kemudian mengevakuasi jenazah dari sungai. Petugas sulit mengidentifikasi korban karena tak memiliki tanda pengenal. Identifikasi awal korban berjenis kelamin laki-laki dengan usia sekitar 40 tahun. Jenazah kemudian dibawa RSUD Dr. Gunawan Mangkusomo Ambarawa untuk autopsi. Seorang perempuan digerobogan dibunuh di dalam rumahnya. Pembunuhan itu dipicu sakit hati pelaku yang dikatai kere sebab meminjam emas ke korban. Mersiah ditemukan tak lagi bernyawa di rumahnya di desa Kebonagung, kecamatan Tegewanu, Gropogan. Perempuan berusia 65 tahun itu ditemukan tewas dengan sejumlah muka pukulan dan tusukan. Ia ditemukan kebonakannya yang hendak bertamu, namun pintu tak kunjung dibuka sehingga pintu rumah kemudian dibuka paksa. Mengetok pintu juga, tapi nggak ada jawaban. Kemudian saya mencoba mendorong pintunya, nggak terkunci. Kemudian saya masuk, sudah menemukan korban bergeletak di depan kamarnya. Polisi telah melaksanakan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Hasil dari penyelidikan muncul nama Bagus Oki sebagai tersangka. Ia mengaku nekat membunuh karena sakit hati dikatakan kere oleh korban. Tersangka memang memiliki utang perhiasan emas kepada korban. Oh nggak, hanya jalan. Oh nggak, hanya jalan. Oh nggak, hanya jalan. Mas kere dihutang orang-orang yang bayar, padahal dari dokokil, dikulihkan kita. Puas ya? Mabuk kamu? Nggak, mabuk. Oh nggak. Dengar kata-kata kere nggak mau bayar hutang dari siapa? Dari tangga atau dari siapa? Dari korban. Siapa? Kurban. Kurban, langsung. Dari korban. Kamu diomongin gitu. Terus sakit hati. Iya, Pak. 5 gram itu... Tak hanya membunuh korban, tersangka juga menggasak ponsel dan uang korban sebanyak 9 juta rupiah yang disimpan di dalam kamar tidur. Tersangka juga berupaya menghilangkan jejak kejahatan dengan membersihkan bercak darah korban dengan minyak kayu putih. Tersangka ditangkap di rumahnya di desa Sugimanik, Kecamatan Tanggung Harjo. Ia tidak kabur karena pasrah dan sadar akan kesalahannya. Tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Arief Nur melaporkan dari kelompokan. Seorang sopir truk jadi tersangka karena menabrak dan mengikat seorang pria yang diduga mencuri ponselnya. Hal itu terungkap setelah pria yang diduga mencuri ditemukan tak berdaya di Bantaran Sungai Babon, Kota Semarang. Misteri penemuan seorang pria yang terikat dalam kondisi kritis di Bantaran Sungai Babon, Kecamatan Genun, Kota Semarang akhirnya terungkap. Pria itu rupanya adalah pencuri yang mengambil ponsel seorang sopir truk yang tengah tertidur istirahat di pinggir jalan. Sopir truklah yang mengikat korban setelah berhasil mengejar korban ke jalan rusak di tempat korban ditemukan. Korban yang jatuh karena jalan jelek kemudian diikat oleh sopir truk yang meminta agar ponselnya yang dicuri korban dikembalikan. Orang tertidur kan samar-samar gini kan kayak ada orang pake kayu gitu loh pas. Nah, pas itu saya kaget. Kaget karena ada truk lakson, tet gitu, bangun. Kok posisi Cessan udah keluar? Sampai jendela. Itu posisi itu kan diambil orang, pegang orang. Nah, pokoknya tiba-tiba yang kolong, yang ngisor, gue, misur kembar, misur kembar, misur kembar tak tarik, ngonong masih banggil mas, masih memperodak, saya ambil gambar. Sudah kamu ikat-ikat? Tak tarik cari hapenya, hapenya dikolong sini mas. Dan belakang tak ambil, pergi saya. Nah, sebagai adik, pengemudi truk. Meski ia mengaku membela diri karena ponselnya dicuri, ia dianggap polisi main hakim sendiri, sehingga menjadi tersangka penganihayaan yang dipucu oleh kasus pencurian. Ade ditangkap berdasarkan rekaman kamera pengawas di mana truk yang ia kendarai mengejar sepeda motor hingga ke jembatan Kalibabon. Di sanalah, ia menabrak korban hingga terjatuh. Truk melaju kecang di TKP ini, yaitu di TKP di jalan pinggir sungai Kalibabon. Truk ini seperti mengejar sesuatu, mengejar sepeda motor, dan kemudian truknya ini berhenti di lokasi TKP sekitar satu jam. Sekitar satu jam, kemudian truk ini mundur dan kemudian pergi. Untuk memastikan peristiwa yang terjadi pada tanggal 13 Mei lalu itu, polisi akan memeriksa korban yang saat ini sudah pulih di rumah sakit. Sopir truk yang jadi tersangka di cerat pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganihayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari kota Semarang. Berkedok menawarkan investasi rental mobil, pasangan suami istri di Kabupaten Semarang ditangkap Polres Salatiga. Pasutri itu telah menggelapkan 60 mobil dari puluhan korban. Pasangan suami istri Nurul Fadila dan Reni Hafidiyanti kini tak bisa lagi bebas melancarkan kejahatannya. Kedua warga desa Terukok Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang ini ditangkap Polres Salatiga karena menggelapkan 60 unit mobil. Modus kejahatan dilakukan dengan menawarkan investasi bisnis rental mobil kepada teman-temannya. Tersangka menawarkan kontrak kerjasama selama 2 tahun dengan keuntungan 5 juta rupiah per unit mobil yang akan diberikan setiap bulan. Namun justru mobil-mobil rental itu digadaikan oleh tersangka senilai 30 juta rupiah per unitnya. Keduanya mengaku menggadaikan seluruh mobil rental untuk menutupi utang. Rata-rata satu mobil digadikan berapa? 30 juta. Kali 60. Berapa lama itu, Mas? 60 unit itu. Sejak kapan? Sejak kapan. Satu tahun 60 unit. Itu sasarannya korbannya mereka siapa aja, Mas? Kejahatan Pak Sutri ini terungkap setelah salah satu korban warga Salatiga menyadari GPS dari tiga mobil yang dia investasikan mati sejak dibawa tersangka Maret 2024 di wilayah gerobokan. Sebuah tersangka akhirnya dilaporkan dan ditampilkan. ditangkap pada tanggal 29 Maret lalu di Lampung. Keduanya dijelat pasal 372 KUHP tentang penggelapan barang dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Yulianto melaporkan dari Salatiga. pelaku yang diduga menyebabkan kematian seorang pria yang ditemukan tewas tenggelam di Sungai Siling Mijen, Kota Semarang bulan lalu, akhirnya terungkap. Polisi menangkap satu orang tersangka yang diduga mengeroyok korban hingga tewas. Sesosok mayat yang ditemukan di Sungai Siling atau Telogo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, akhir bulan April lalu sempat mengejutkan warga. Hasil pemeriksaan tim forensik menunjukkan korban menderita beberapa luka memar di tubuh, mata kiri, dinding mulut, dan benjol di kepala, sehingga diduga korban dikeroyok sebelum tewas tenggelam. Dan hasil pengusatan selanjutnya menuntun kepada Sutrisno alias John Tris, warga kelurahan Telogo Mijen, yang kemudian menjadi tersangka. Selain menangkap Sutrisno, polisi juga tengah memburu dua orang lainnya yang kini masih burun. Pertanyaan perhatian ini berbeda ya, memang perhatian berbeda dikarenakan kalau korban itu bukan-bukan tidak juga dikarenakan adanya perkara yang sejujurnya. Bermadakan, jadi nasib-karni-karni-karni-karni-karni-karni-karni-karni-karni-karni-karni-karni-karni-karni. Tersangka mengaku, ia tengah mabuk-mabukan minum minuman keras bersama dua orang temannya di sebuah warung saat korban kemudian datang. Tiba-tiba, dua temannya yang langsung mengeroyok korban membuat tersangka yang juga sedang mabuk refleks ikut menyerang dan sempat mengeluarkan pisau. Menurut tersangka, korban kemudian kabur ke arah sungai. Hingga saat ini, petugas masih mengejar dua orang pelaku lainnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.